Ekspresi membelas wanita Jember saat kebergok curi pakaian, nangis dan minta ampun ke pemilik toko. Sus tertangkap basah oleh pemilik toko baju di desa Sabrang, Kecamatan Ampulu, Jember karena diketahui telah mencuri pakaian di butik. Proses interogasi terhadap maling perempuan asal Kecamatan Silo, Jember ini bahkan sempat direkam oleh warga dan beredar di media sosial Facebook. Terlihat dalam video mederasi 2 menit 18 detik tersebut, wanita ini meneteskan air mata dan meminta ampun pada pemilik toko. Menanggapi hal ini, Kaposek Ampulu AKP Soehartanto mengatakan bahwa modus wanita mencuri pakaian ini mendatangi toko bersama 3 teman laki-laki. Kata dia, mereka seolah-olah mau membeli pakaian di kios penjualan baju di desa Sabrang, Kecamatan Ampulu. Pria yang akrab di Sapa Tanto ini mengatakan bahwa pelaku mencuri pakaian di toko tersebut cukup banyak, bahkan sampai satu tas besar. Menurutnya, pelaku diamankan oleh penjaga toko pakaian tersebut karena aksi ibu-ibu ini terpantau kamera CCTV. Setelah diinterogasi, pelaku diserahkan kepada Polsek Ampulu Jember. Tanto mengaku tidak bisa menjelaskan motif polaku secara detail, sebab saat ini penanganan kasus tersebut diambil alih oleh unit pelindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Jember. Ekspresi membelas wanita Jember saat kepergok curi pakaian, nangis dan minta ampun ke pemilik toko. Sus tertangkap basah oleh pemilik toko baju di desa Sabrang, Kecamatan Ampulu, Jember karena diketahui telah mencuri pakaian di butik. Proses interogasi terhadap maling perempuan asal Kecamatan Silo Jember ini bahkan sempat direkam oleh warga dan beredar di media sosial Facebook. Terlihat dalam video mederasi 2 menit 18 detik tersebut, wanita ini meneteskan air mata dan meminta ampun pada pemilik toko. Menanggapi hal ini, Kaposek Ambulu AKP Soehartanto mengatakan bahwa modus wanita mencuri pakaian ini mendatangi toko bersama 3 teman laki-laki. Kata dia, mereka seolah-olah mau membeli pakaian di kios penjualan baju di desa Sabrang, Kecamatan Ambulu. Pria yang akrab di Sapa Tanto ini mengatakan bahwa pelaku mencuri pakaian di toko tersebut cukup banyak, bahkan sampai satu tas besar. Menurutnya, pelaku diamankan oleh penjaga toko pakaian tersebut karena aksi ibu-ibu ini terpantau kamera CCTV. Setelah diinterogasi, pelaku diserahkan kepada Polsek Ambulu Jember. Tanto mengaku tidak bisa menjelaskan motif polaku secara detail, sebab saat ini penanganan kasus tersebut diambil alih oleh unit pelindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Jember. Terima kasih telah menonton!